Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe 1 subscribe sangat berarti bagiku Ayo subscribe Bromusa Konten, terima kasih Cek playlist channel Bromusa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini Hai bro semua, kembali lagi dengan Bromusa Konten pada video kali ini Kita akan melakukan teardown atau membongkar si IPGA901 Sebagaimana kita tahu bahwa si IPGA ini merupakan gamepad bluetooth ya Dengan merek yang sudah sangat familiar di mata gamers lah ya Nah, seperti apa sih daleman atau jeroan si IPGA9021 ini? Langsung aja kita cek videonya, let's go! Oke, jadi kita mulai aja ya teardown si IPGA9021 Gamepad bluetooth ini Jadi alat yang kalian butuhin itu cuma obeng yang kayak gini loh Atau obeng-obeng yang matanya kecil-kecil kayak gini loh Yang matanya kecil kayak gini Ini murah kok obeng-obeng kayak gini tuh sekitar 20 ribu hingga 30 ribu lah Di bawah 40 ribu lah pokoknya Kalau nggak salah ya, seingat saya sih segitu Coba kalian cek aja, siapa tahu bisa dapat yang lebih murah Jangan lupa ngeceknya itu di Tokopedia ya Karena apa? Karena Tokopedia buatan anak bangsa Untuk IPGA tipe yang lain itu komponennya sama-sama juga kok Sehingga kalian bisa lihat disini udah kayak ada sobekan ya Karena udah pernah saya bongkar Oke, kita mulai Membuka murnya satu persatu Videonya saya cepetin aja Oke, ini bautnya udah kelepas semua Kita coba buka ya Bismillahirrahmanirrahim Nah Oke guys, jadi barangnya kayak gini ya Perangkatnya ya, komponennya Ini baterai Udah obelak-obelak-obelak-obelak gini ya Jadi berisik Ntar kita double tip lagi aja Baterainya tuh simple banget Cuma kayak gini doang 380 mAh Lalu kayak solderan-solderannya itu Kayak begini sih Kayak ya biasa aja sih Solderan-solderan pabrik Nah disini ada mur lagi Kita buka dulu Oke Nah yang keren tombol di bagian L2 dan R2 ini ya Dia nyambungnya kesini nih Kayak motor kayak gitu loh Jadi bisa geter juga nih Sticknya Coba kita angkat Nah Ini bagian depannya Bagian depannya itu Biasa banget ya ini stick Analog Ini analognya ya Vibrasinya itu Kayaknya Jadi bagian sini ya Ini tombol untuk on off Ini untuk micro USB nya nih Bagian ini Simple sih Dan ini yang tadi R1 L1 Pencetannya Ini udah gak klik Yang ini masih kliki Yang sebelah kiri Yang kanan tuh udah gak klikin nih guys Oke kalau kita lihat Bagian sini Itu polanya kayak beda-beda ya Kalian lihat Nah ini untuk Ada yang besar Ada yang kecil Supaya kalau misalnya Copot kayak gini Itu kita gak ketuker-tuker ya Masukin tombol X, Y B dan lain-lain nih Jadi disini juga udah ada polanya Disini juga udah ada polanya ya Untuk masukin ke dalam si lubangnya Jadi gak ketuker loh Antara X, Y, B Dan apa tuh Tadi satu lagi ya Di hurufnya di belakangnya Juga jadi gak kebalik-balik Bagian kipetnya kayak gini ya Kipet arahnya Kayak ada pairnya juga Di bagian sini Nah ini pair Nah ini pair Untuk si Genggaman handphonenya ya Kurang lebih kayak gini Ini bukan kayak pair biasa Makanya awet banget ini Udah 3 tahun Gak rusak-rusak Pairnya juga masih kenceng tuh Barang-barang ini Kalau ngebi udah 3 tahun loh Agak susah Masang di bagian Kipetnya Tapi bisa juga kok Oke Ini udah kepasang Kita pasang lagi aja Nah ini bagian lampu-lampunya ya Merah Ini lampunya Merah semua LEDnya Kalau nyala tuh Kalau gak salah Kayak gini ya Nah ini yang bagian Untuk volume Pause, play Skip Bagian sini Simpel sih Dan yang paling simpel Paling gak nyangka itu Baterainya Baterainya jelek banget Bentuk Kipetnya kayak gini ya Biasa banget sih Sudah kotor banget Karena emang udah lama ya Tapi ini karetnya masih oke Ini ada karetnya Karetnya masih Masih ada Gak merudul gitu ya Karetnya masih bagus Nah ini bagian Si Gamepadnya ya Analog Bagian analognya Kayak gini Ini udah agak sedikit keras dan macet sih Kita pasang lagi Oke udah masuk ya Kita pastiin dulu ya Tombol-tombolnya tuh bisa Kepencet semua Oke udah oke nih Terus kita Amurin lagi Oke selesai deh Nanti kita tinggal pasang murul lagi yang di bagian belakang Tapi gue sudahi aja videonya sampai disini Terima kasih telah menonton videonya Belum usah pamit Jangan lupa subscribe, komen, dan like Jangan lupa subscribe, komen, dan like Jangan lupa subscribe, dan like Jangan lupa subscribe, dan like